Al-Fatihah Lalu kemudian kita merindukan kita semua ini masuk dalam golongan yang diberi kesempatan bertetangga dengan Rasulullah Lalu kita bisa melihat Allah SWT Prasyarat yang pertama adalah keimanan kita harus terus dijaga Lalu yang kedua ihsannya Kaitannya dengan hal ini sudah disampaikan Suatu saat dalam satu forum halakoh Rasulullah itu kemudian didatangi oleh seseorang yang memakai bajuan baju putih bersih Dan itu adalah Jibril ketika memberikan sebuah pengajaran kepada Rasulullah dan para sahabatnya Apa yang dilakukan Jibril ini menyeruak masuk lalu berhadapan langsung dengan Rasulullah Kemudian bertanya Disampaikan bahwa ihsan itu adalah Artinya saudaraku ketika kita menyadari bahwa kita dimanapun itu merasa bisa menghadirkan Allah dalam setiap ibadah kita Kalau tidak kemudian kita merasa senantiasa dalam pengawasan Allah SWT Maka disitulah berarti ihsan kita ini sudah terjaga Sudah ada dalam diri kita Lalu orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah manduhnya Yang senantiasa menjaga ibadah-ibadah sunnahnya Sholat apalagi subuh asarnya Sebagaimana disampaikan orang-orang yang menjaga waktu sholat subuh Waktu sholat asarnya Waktu pergantian ini adalah orang-orang yang nanti juga akan ada kesempatan bertemu dengan Allah SWT Termasuk juga saudaraku Amalan yang menjadikan kita nanti bisa bertemu dengan Allah itu adalah berkuasa Apa itu? Liso imi farhatani Bahwa bagi orang yang berkuasa itu punya dua kebahagiaan Yang pertama farhatun indal fitri Yang kedua adalah farhatun indalikoi rabbi Ketika orang ini bertemu dengan Allah SWT Subhanallah Sekali lagi Kalau kemudian kita mengazamkan diri kita ini Menjadi orang-orang yang mampu bertetangga dengan Rasulullah Dan juga diberi kesempatan untuk langsung beraudiensi Berinteraksi Melihat wajah Allah Pastikan ada iman Pastikan ada ihsan Dipastikan kita melaksanakan semua perintah-perintah Allah Menjauhi seluruh larangan-larangannya Kita menjadi orang yang soim Yang terbiasa menjaga puasa Lalu yang kelima Saudaraku Jangan kemudian kita putus asa dengan berdoa Apa doanya Berdoa semoga kita ini menjadi ahli surga Berdoa semoga kita ini bertetangga dengan Rasulullah Muhammad SAW Dan berdoa juga semoga kita diberi kesempatan Bertemu bisa menatap indahnya Wajah Allah SWT Semoga kita semua termasuk di dalamnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!